Halo, selamat pagi, selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak seribu pemimpin di tahun 2030. Visinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Oke, selamat pagi Legacy. Semoga hari ini ada sesuatu yang luar biasa di hidup teman-teman. Hari ini ada sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena speaker-nya nih teman-teman ya, masih muda seumuran dengan saya ya. Masih 20 tahun ya. Gak ada yang protes, bagus. Umurnya masih sama, 20 tahunan ya. Nah, jadi saya pengen cerita gini teman-teman ya. Jadi sukses itu sebenarnya adalah hak setiap orang, betul? Masalahnya suksesnya kapan? Pengen lebih cepat atau pengen lebih lama? Nah, kalau mau sukses lebih muda, pasti lebih baik, betul? Tapi katanya, ada tiga pengorbanan nih apabila teman-teman mau sukses muda. Apa sih? Yang pertama adalah pengorbanan kesenangan pribadi. Kenapa? Masih muda kan biasa masih eksplorasi tuh. Wah, masih pengen have fun, masih pengen senang ya. Ternyata perlu dikorbankan. Yang kedua adalah pengorbanan waktu. Waktu ketika orang lain masih have fun juga. Waktunya banyak berkutat di membangun bisnisnya. Yang terakhir adalah tenaga. Nah, serunya adalah hari ini. Saya percaya orang ini telah melakukan semua hal tersebut. Beliau background-nya dari seorang S1 arsitek yang akhirnya berubah, menjalani hobinya menjadi seorang musisi. Musisinya bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Bukan kaleng-kaleng. Karena beliau ini muridnya Kenny G, kalau nggak salah ya. Oh, muridnya Kenny G ya. Jadi beliau pernah collab dengan ada Raisa, ada Afgan. Ini bener ya, yang Raisa Afgan ini bener ya. Pernah juga dipanggil sekala internasional ya. Beliau konser di Sydney Opera House. Sampai akhirnya beliau melihat sebuah komunitas nih. Sebuah komunitas yang beliau yakin bahwa di komunitas ini beliau bisa bertumbuh menjadi orang yang lebih ekselen. Wow. Salah satu semboyan beliau adalah, ini luar biasa. Yaitu, bila mau jadi ekselen, perlu trust the process. Wah, kita banget ya. Trust the process ya. Nah, akhirnya beliau rela tuh. Melepas sementara passionnya, menjadi musisi. Untuk mundur nih, memulai lagi melihat ada sebuah bisnis baru di Prudential. Nah, akhirnya beliau bisa menjadi sukses di usia muda. Siapa sih yang nggak senang di usia muda menjadi sukses? Pasti semua juga pengen secepat mungkin ya. Nah, serunya adalah teman-teman, hari ini beliau akan membagikan nih pada kita nih. Tips, triknya, gimana sih, apa yang beliau lihat, apa yang beliau lakukan. Yang pasti hari ini, teman-teman akan mendapatkan esensi gimana sih bisa menjadi sukses di usia muda. Oke. Sebentar lagi kita akan lihat Sunday Pants dari beliau. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 background gue sekolah, jadi teman-teman pasti tau ya sekolah namanya penabur di di Bandung juga ada kan penabur dan kalau denger kata penabur kira-kira yang terlintas di pikiran teman-teman apa tuh boleh tau gak bergengsi lah bergengsi tabur tuh akademik nilai bagus pinter kayak gue, mantap ini kok Victor ya orang pintar ulangan dan PR yang banyak, bener susah oke kurang lebih itu bener semua dan ini, oh iya teman-teman gue juga tadi kemarin kan gue sempat ngobrol dimana, bener ya di bulan ini, eh bukan bulan Q3 ini temanya legacy tuh tentang endurance betul ya, ini yang gue ajak ngobrol, gelar aja atau gimana sih enggak, enggak, semuanya gue ajak kok bisa ya oke endurance ya ini oke, ini ini adalah tema yang sangat gue suka banget kenapa? karena mungkin kalau teman-teman denger nih cerita gue nih dari background gue dari TK deh dari TK sampai ntar gue di Prudential tuh ada sangkut pautnya semua sama yang namanya endurance itu ya ceritanya kayak gini jadi gini kalau TK TK SD ya TK SD mau penabur mau mana kurang lebih oke lah ya asal yang penting tetapnya lurus enggak belok-belok pasti gampang pasti lulus lah gitu ya TK SD nah biasa anak-anak itu mulai mulai ada effort lebih mulai ada banyak apa namanya banyak banyak pokoknya makin susah itu saat masuk SMP setuju ya nah di SMP itu SMP itu gue masuk namanya SMPK 2 Penabur di Jakarta dimana SMPK 2 Penabur itu terkenal Filip dari TK otaknya enggak lurus aduh pasin juga pokoknya SMPK 2 Penabur itu terkenal killer teman-teman killer susah pelajaran matematikanya itu udah kayak ampun-ampun dan bener-bener ternyata memang susah dan disitu gurunya itu bener-bener killernya itu dalam artian gini teman-teman gue mau nanya kalau kayak sekarang kita banyak denger berita ya anak murid misalnya disentil sama guru sering denger enggak besokannya orang tuanya dateng malah bisa nguntut malah bisa sentil balik ke guru bisa ngomelin bisa nuntut lah bisa macem-macem bener ya bener bener kan nah masuk penjara tuh wah masuk penjara bener-bener jaman gue teman-teman bukan jaman gue sih rasanya masih sampai sekarang di SMPK2 itu di SMPK2 itu ceritanya beda jadi kalau terutama kalau ulangan ulangannya jelek nih ada satu guru matematika dia dia benar-benar terkenal oke kalau ulangan jelek dipanggil satu-satu ke depan terus dia bakal cubit bilangnya cutek dicubit terus diputer ditarik ke bawah sampai diongkok abis itu diangkat lagi ke atas terus abis itu dia suruh ke depan suruh jalan jongkok bolak-balik abis itu gue banyak banget ketemu guru-guru yang kalau misalnya dia macem-macem kalau ada anak mud macem-macem di upper cut guys bener-bener gue liat sendiri depan mata temen gue dia bikin masalah di upper cut di ruang guru nah itu terjadi di SMP gue dan sebenarnya SMPK2 itu terkenal juga di Jakarta untuk akademisnya dan disitu ternyata yang gue pelajari adalah gak cuman sekedar gue dibentuk dalam ketahanan gue dalam untuk belajar untuk mempertahankan nilai gue gak bilang gue anak yang pintar nilai gue bagus juga enggak biasa aja ranking gue tuh ranking tengah semua pokoknya gak 1, 2, 3 itu enggak 10 besarnya juga enggak tapi tengah aja gue belajar disitu untuk gue bisa mempertahankan untuk bisa aman gitu terus gue juga ternyata dibentuk secara karakter dimana ya ini gue sebagai anak harus kuat maksudnya ya hal-hal seperti ini mungkin di depan itu menjadi bagian dari kehidupan ya populisi jangan sampai ada kekerasan gitu terus tapi ini itu menurut gue gue dari sisi positif itu akan menjadi pelajaran dan puji Tuhan itu semua berjalanan baik SMP gue lancar ya lulus semua gak ada yang aneh kelas puji Tuhan lalu gue masuk SMA SMA tuh namanya SMAK 3 nah SMAK 3 itu di Jakarta itu termasuk oke ranking 1, 2, 3 lah pokoknya ranking 1 nya kan SMAK 1 ranking 2 ranking 3 itu SMAK 3 jadi oke dan itu juga disitu gue mengalami hal yang cukup sama teman-teman dimana gue latihan untuk pokoknya dibentuk supaya gue bisa mempertahankan apa yang sudah baik membuat yang sudah baik sehingga gue bisa mencapai hasil yang baik gitu nah disitu itu macam-macam sih disitu cukup berjalan dengan baik sampai akhirnya sebenarnya yang makin seru adalah tadi kan sampai diceritain ya gue akhirnya ambil S1 Arsitektur nah ada balik cerita di S1 Arsitektur ini eh gue cerita tentang background agak lama gak apa-apa ya gak apa-apa kan ya lancar aman aman ya oke nah di S1 Arsitektur ini gue ambil S1 Arsitektur itu bukan karena gue suka melainkan karena awalnya gue tuh pengennya kan teman-teman lihat ya gue tadi main saxofon dan gue jadi musisi gue tuh pengennya jadi musisi jadi gue pengen waktu itu bilang sama orang tua gue apa gue mau wih ada yang sama juga nih Pak aku mau kuliah musik dong dan kira-kira jawaban orang tua jawabnya gimana kalau anak yang minta kuliah musik kuliah musik kuliah seni art gitu no oke dan bentar teman-teman jangan nanti gede kamu mau jadi apa waduh kalau digituin apalagi orang tua yang gituin kan ya gimana ya ikut aja ya soalnya kalau ngelawan ntar duha yaudah sampai akhirnya akhirnya gue memutuskan untuk masuk S1 Arsitektur di Universitas Tarumah Negara nah apakah karena gue suruh arsitekt enggak teman-teman gue tonton gak ngerti arsitektur seperti apa gue cuman kayak wah arsitektur kayaknya keren ya bisa bikin rumah bisa bikin bangunan gitu dan gue kayak gini tadi teman-teman gue cerita ya gue masuk P2 SMPK2 sama SMAG3 itu kan sebenarnya susah tapi gue bisa jalani semua dengan baik dengan ancaman jadi disitu mindset gue mulai kebentuk tuh oh hal yang susah hal yang berat saat gue jalanin aja saat gue percaya sama prosesnya itu bisa tuh semuanya berjalan dengan baik jadi pas gue masuk pas gue melihat S1 arsitekt ini kan gue tanya teman gue bro lu kan udah kuliah arsitekt udah mulai masuk nih semester 1 semester 2 gimana sih kuliah arsitekt dia cuman bilang gini teman-teman waduh susah bro susah doang jadi kalo denger kata susah terus kena ke mindset gue gue cuman anggapnya oh susah doang kalo susah doang gue jalanin aja pasti bisa kalo itu gue mikirnya gitu sedangkan kalo kita ngomong kuliah arsitekt teman-teman yang ada yang apa ada yang background arsitekt juga tadi ada ya Fanny ya ya Fanny Fanny kuliah arsitekt gimana Fanny gak tidur gak tidur oh iya Glenn juga ya Glenn juga arsitekt ya iya bareng ya ngerti lah denger ceritanya Glenn denger ceritanya Fanny itu arsitektnya pokoknya sangat erat dengan namanya gak tidur yang dari pagi ketemu pagi itu juga arsitekt ya banyak juga ya arsitekt ya oke ternyata gak cuman kata susah doang ya ternyata ada kata berat ada kata begadang ada banyak coba gue tau dari awal gue bakal mikir lagi tapi ternyata enggak teman-teman gue akhirnya memutusan milik itu karena gue ngeliat kayak oh susah doang sama ada satu lagi gue ngejar satu orang wanita yang sangat cantik yaitu Angel Yopan ini jadi ceritanya juga cukup panjang gue maksudnya kayak memutuskan untuk ngejar dia tuh dari SMA kelas 3 sebenarnya terus gue tau dia kuliah arsitekt untar wah gue kejar gue pepek oh gila deh dan teman-teman dan yaudah masuk deh tuh kuliah arsitekt untar dan itu berjalan sangat 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 gue berasanya sih sangat berat karena ternyata gue gak suka tapi gue dalam hati maksudnya kayak oh yaudah deh karena gue udah ambil ini dan gue juga ngobrol sama maksudnya kayak bokap gue gimana bokap gue tuh kasih pesannya sangat baik dia bilang kayak gini John kamu sebagai anak laki-laki kamu bertanggung jawab lah terhadap apa yang kamu pilih kalau pilih arsitekt kelarin nanti kalau udah kelak kamu mau ambil yang lain terserah yang lebih kamu bertanggung jawab dan tunjukin tanggung jawab itu sebagai laki-laki wah teman-teman ceder 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 kena tuh di hati dan masuk ke pikiran gue akhirnya yaudah gue kelarin arsitekt ini dengan secepat-cepatnya semulus-mulusnya dan puji Tuhan lulus teman-teman 4 tahun lancar sampai akhirnya waktu itu gue sampai bercanda teman-teman ini gue bikin gambar kayak gini gue lulus ini peresetannya tulus ya dan ini teman-teman kalau bicara kuliah arsitekt ini ya kalau kalian tanya sama teman-teman gue anak-anak arsitekt lulusan yang lain tuh semua pasti yang pada bilang wah ini masih cun-cun pake jin ini mah banyak ini ya banyak tuyulnya bukanya tugas bisa kelar tiba-tiba bisa sampai kayak gitu kenapa teman-teman karena gue cuman taruh di kepala gue gue bertahan gue melakukan apa yang bisa gue lakukan dan gue bertanggung jawab pasti gue bisa kelarin itu semua dan gue bisa mencapai goal gue yaitu apa lulus dan satu lagi goal gue apa gue mau ngejar idaman hati gue yaitu ngejar geofagic itu teman-teman gue kejar bener-bener dari semester 1 sampai akhirnya gue baru gue dikasih berkat sama Tuhan akhirnya kita berpacaran di semester semester 7 akhirnya itu kalau bukan pake endurance itu udah mentah kenapa karena semua teman-teman gue udah bilang ya lah masih aja ngejar dia gak kapok-kapok apa sampai seperti itu cerita di masa-masa gue kuliah ya nanti mungkin kalau mau lebih jelas tentang itu di Q&A tapi gak perlu ya pokoknya itu teman-teman pokoknya yang gue pelajari adalah bagaimana kita menjadi seorang yang bertanggung jawab kita bertahan dan kita percaya sama proses pasti kita bisa mencapai goal yang ada goalnya itu macem-macem kalau saat itu goal gue udah lulus dan gue bisa membuktikan itu teman-teman lulus gue 4 tahun 4 tahun guys tanya deh sama teman-teman yang lain arsitek arsitek-arsitek kan yang bisa lulus 4 tahun itu rasionya 1 banding eh dari 10 orang ada gak belum tentu kayaknya sih gitu gitu lah pokoknya nah sampai akhirnya yaudah gue buktikan oke gue lulus akhirnya gue mulai mengejar apa yang dibilang sama orang-orang di luar sana itu passion dimana gue mencintai gue mencintai bermusik gue mencintai bermain musik dan gue mulai masuk ke dunia musik teman-teman disitu gue sempet pokoknya sampai niat banget gue sampai ini teman-teman kalau ada yang tau Berkeley Music College di Boston, Amerika gue udah sampai apply ke sana mau ambil S1 lagi gue udah audisinya udah ke Malaysia sendiri datang sendiri audisi gitu terus gue pulang tapi teman-teman ternyata disitu gue dikasih apa ya pencerahan nama Tuhan gimana oke lo udah melakut lo udah melakuan ini nih dan dan gue bersyukur ya di umur gue waktu itu gue mulai dikasih pikiran gitu mulai hitung-hitungan ibaratnya realistik realistik saat kuliah musik di sana butuhnya berapa teman-teman ada yang tau gak kuliah di Berkeley Music College Boston itu berapa ada yang bisa jawab banyak iya banyak bener sih itu waktu itu gue apply 2015 1M ya biar cepet lah 1M itu setahun 1M setahun dan paling cepet butuh untuk lulus tuh 3,5 paling cepet 2M belum lulus 2M belum lulus guys nah jadi untuk bisa dapetin siswa kan berarti perlu baca 3,5M minimal eh ya 3,5M minimal berarti supaya enak gue perlu dapetin beasiswa setuju ya nah makanya gue audisi tuh nah selama audisi ternyata kayaknya feedbacknya kurang gue udah mikir kayaknya wah ini kayaknya gue dapet beasiswanya gak banyak nih tapi bener aja temen-temen dari seluruh orang yang audisi yang dapet applause tertinggi aja gak dapet beasiswa apalagi gue gitu yaudah oh yaudah gue hitung-hitungan wah kayaknya gak bisa cuan-cuan lah ini mah kalau gue kuliah disana terus gue bakal ke Indonesia lagi dong karena gue kan punya pasangan di Indonesia kecuali kalau gue berkarya disana mungkin beda cerita gitu ini gambarnya gue lanjut dulu aja ini nih pas gue lulus nih beneran lulus guys ntar ini temen-temen gue nih yang ngatain gue semua nih cujun pake jean cujun pake tuyul yang penting temen-temen gue nyampe goalnya gue melakukan apa yang terbaik lulus tuh dan ini pasangan gue nih Angel nah temen-temen ini dia jadi akhirnya gue memutuskan yaudah deh karena kayaknya gak bakal balik modal gue lanjutin berkarir di Indonesia aja di Indonesia gue bener-bener yaudah deh gue sempet ambil musik course ada di Jakarta tuh salah satu yang terbaik jazz performance di Indonesia namanya Indie kalau temen-temen ada yang tau gue ambil disitu udah belajar dan gue juga puji Tuhan dapet kesempatan bisa perform di Java Jazz terus di acara-acara jazz di Indonesia seperti perambanan jazz kayak jazz traffic di Surabaya itu gue pernah puji Tuhan dapet pengalaman itu terus gue juga pernah perform bareng artis-artis yang tadi kayak Kowili udah udah share dimana sama siapa Paisa Afgan terus kalau temen-temen ada yang musisi juga disini ada musisi juga Arya oh ada ya wah banyak nih ya seru ya ya pokoknya gue juga pernah dapet kesempatan perform bareng senior-senior kayak om Jeffrey Tahalele om Ule Pati Selano om Sandy Untungan Tante Medisajers terus Alfa Zulham Adra Karim itu pentolan-pentolan jazz di Indonesia puji Tuhan gue pernah dapet kesempatan seperti itu jadi kalau tadi kata Kowili kalau kata Kowili gak kaleng-kaleng ya mungkin gue sebenarnya juga udah ngerasain pengalaman gue tuh menyenangkan di dunia musik apalagi di foto yang kiri gue tuh juga pernah dapet kesempatan teman-teman ini juga gue bersyukur banget gue dapet kesempatan mewakili Indonesia untuk perform di Sydney Opera House bareng orkestra gitu nah sebelumnya gue mau nanya dulu teman-teman kan tadi gue udah perform kayak di Java Jazz kayak sama artis-artis kayak gitu kalau kayak di Java Jazz deh kira-kira fee-nya berapa sih pengen tau 5 miliar 5 miliar Tuhan Yesus gratis 30 juta 1 juta gratis oke jawabannya bener awal-awal gratis tontonnya bener jadi tahun itu gue main udah berapa tahun ya kalau saya 3 atau 4 tahun gitu awal-awal gue perform itu gratis memang yaudah dapet tiket masuk aja lah sama makan seneng gak seneng teman-teman karena bisa masuk ke Java Jazz abis itu mulai masuk di tahun-tahun selanjutnya mulai pas main bareng artis jadi session player artis ya bener lah tuh income out itu fee-nya sekitar 1 juta 1,2 sekitar segitu Nah, itu yang Gue dapatkan dari Main di event-event di Indonesia Nah, pertanyaannya Kan di kiri gue dapat kesempatan Wakil Indonesia main di Sydney Wapahos Biayanya Dapat berapa Apa yang gue dapatkan Kira-kira, pengen tau Coba teman-teman tebak, kalau ada yang bisa tebak Gue kasih hadiah Hadiahnya apa ya 100 ribu Ini bisa tebak gak? Gratis, ongkir Ini 99 Shopee Dapat tiket pesawat 1000 dolar Sertifikat Ada lagi Ada lagi Dapat tepuk tangan kehormatan 10 juta Oke Ada lagi Masih belum ada yang bener Dapat makan Dapat makan sih Dapat beasiswa Oh, kalau udah beasiswa Lanjut Lanjut ini Lanjut Belajar disana Dapat Bajuk batik Ya, gue dapet tuh Gue pake Bener Hotel doang Oke, biar cepet ya Pokoknya Gue wakil Indonesia kesini Gue keluar 20 juta Eh, sorry 26 juta Eh, enggak 20 juta Sorry 20 juta Jadi gue keluar 20 juta Tadi gue bilang 26 juta Kenapa? Karena gue dapet Sponsor 6 juta Jadi ternyata Semua Meskipun itu Keluar 26 juta Karena gue dapet Sponsor 6 juta Jadi gue Keluarnya 20 juta aja Begitu Pertanyaannya Happy enggak? Ya, happy Karena bisa Dapat kesempatan itu Tapi kalau dipikir-pikir Sekarang lagi Gimana? Menyenangkan enggak? Ya, dibilang menyenangkan Menyenangkan Tapi gue jadikan itu Pembelajaran Karena hidup itu Nggak cuma sesuai Ini yang gue percaya Akhirnya Hidup itu Nggak cuma sesuai Apa yang kita Cinta Untuk diri kita Pibadi doang Tapi Hidup itu adalah Bagaimana kita bisa Mendapatkan Apa yang berarti Untuk Orang-orang yang kita cintai Nah, kalau Kalau mau dapetin Di tutupnya keluarin 20 juta Terus Mau gimana hidup? Dan itu semua Teman-teman Gue belajar banyak banget Ibaratnya gue juga bisa Ngomong kayak tadi Tadi gue lupa Ngomong apa ya Itu karena gue Dapet itu semua Dari Prudential Dan Memang Prudential Aku perubahan Pertanyaan Pertanyaan Ya Terima kasih Udah diulangi Prudential ini My Life Changer Kenapa teman-teman? Karena gue bener-bener Banyak Dapet sesuatu Dari sini Dan gue sangat bersyukur Gue akhirnya Dipertemukan Awalnya Dipertemukan Dengan Idola gue Di musik Teman-teman Yaitu Kalau teman-teman Ada yang tau Roy Irawan Roy Irawan Itu adalah Leader gue Yang dia tuh Dulunya tuh Musikian juga Dia punya band Namanya Major 7 Dan band itu Adalah band favori gue Sejak SMP Dan gue bahkan Punya albumnya dia Gue sampe beli Dan akhirnya Gue di 2016 akhir Itu gue Dapet kesempatan Untuk main Bareng Major 7 Happy gak? Happy banget teman-teman Dan di 2017 awal Januari 2017 Gue inget banget Si Koroy Tiba-tiba Call gue Bro apa kabar? Eh kita ngopi yuk Nah teman-teman Kalau misalnya Di call Sama salah satu Idolnya teman-teman Happy gak? Banyak mikir gak Untuk Say yes Ketemu Ngopi Gitu Gak banyak mikir lah ya Dan itu pun Gue begitu Jadi gue Gak mikir Gue gak ngecek Instagram Gue gak tau Di Prudential Moknya gue ketemu Gue happy Gue udah mikir Wah bakal ada project Bareng nih Wah apa nih Wah ini Gue gak mikir Dijebak Awal Wah ditelepon Raisa Iya Durean Untuk Bener Akhirnya gue ketemu Dan gue ngobrol Mereka orangnya Disitu Gue dipertemukan Waktu itu 2017 Januari Kita ngobrol Awalnya Kita ngobrol Tentang Musik Ngomongin musisi Terus Planning Kedepan itu Seperti apa Dengan musik Awalnya Gue gak Ini gak ada Gak ada curiga Sama sekali Sama sekali Yang sama Koroy Tapi di tengah-tengah Koroy Tiba-tiba Mention Kalau ternyata Dia adalah Dia itu sekarang Di Prudential Wow Gue awalnya kayak Oh Asmuransi Gitu ya Itu yang biasa ya Pemikiran seperti itu ya Tapi Karena gue Respect sama dia Jadi gue memilih Untuk Yaudah Gue dengerin aja Kalau gue suka Gue ikut Kalau gue gak suka Ya udah Gue tinggal Ibaratnya Tapi ternyata Teman-teman Ini yang gue happy Maksudnya kayak Saat kita juga punya Komunitas yang Seperti kayak teman-teman Di Legacy Dan gue melihat Koroy Bagaimana dia sharing Ternyata Ada sesuatu Di balik situ Gak cuman perkara Duit aja Gak cuman perkara Bisnis aja Tapi gue melihat sesuatu Oh Dia do something Lewat bisnis ini Dia share Dia memilih Bisnis ini Untuk bisa mencapai Ibaratnya dia bisa Memilih kendaraan Untuk bisa mencapai Goalnya Lebih cepat lagi Dan ternyata Bisnis ini Bisa merubah Kehidupan dia Semakin excellent Koroy cerita Dulunya dia seperti A Sekarang dia Jadi orang yang Lebih baik lagi Dulu dia katanya Apa namanya Dudes lah Apa lah gitu Tapi sekarang dia Menjadi orang yang Sangat baik Sangat care Itu karena apa Karena Prudential Dan dia cerita Bagaimana Komunitas di Prudential Kayak teman-teman nih Komunitas di Legacy Itu bisa saling support Bisa saling Kasih input yang baik Bisa saling membangun Oh menurut gue Itu sangat menarik sekali Kenapa Karena Coba Kita bisa pikirin juga Kita bisa ingat-ingat Ada gak Hal sebaik ini Di komunitas kita sebelumnya Kalau gue sih Gak nemuin sama sekali Di saat gue bermusik Teman-teman Ada ya Pas gue main musik Gue pergi sampai subuh Nongkrong sampai subuh Nongkrong di tempat Nasi gila lah Nasi goreng lah Terus ngomongin orang Itu kan gak penting ya Tapi kalau ternyata disini Ini hal yang sangat-sangat baik Menurut gue Jadi gue memilih untuk Wah ini menarik nih Gak cuman ngomongin income aja Gak cuman ngomongin komisi aja Gak cuman ngomongin bisnis aja Tapi ngomongin kehidupan disini Jadi gue langsung bilang Nongkrong Kok ini menarik Boleh deh Gue pengen tau Coba lu bimbing gue Dan teman-teman Percaya gak percaya Gue gak ngerti komisi sama sekali Gue gak ngerti tentang income sama sekali Dari awal situ Pokoknya dari awal gue gak ngerti sama sekali Gue kayak Kalau ditanya gue pernah dipresentasikan apa enggak Gue lupa Yang gue dapet adalah Oh prudensialnya membangun kehidupan Dan gue say yes Dan bener-bener teman-teman Akhirnya gue diajak ke Masuk ikut acara Gue diajak ketemu komunitasnya Kayak teman-teman diajak Ikut acara hari ini Terus ketemu sama tim kalian Sama leader kalian Disitu Gue menemukan sesuatu yang Berbeda Berbeda banget Dan disitu gue belajar Disini Di prudensial ini Bersama tim kita Bersama legacy Itu gue bisa belajar Bertumbuh Dan bekerja Ini Tiga poin Yang bener-bener gue pegang Di Untuk kehidupan gue Mungkin gue bakal share Poin-poin ini Semoga bisa jadi insight juga Bagi teman-teman Nah maksudnya seperti apa Pertama Belajar Teman-teman Hal ini Prudensial Industry insurance Industri keuangan Ini adalah hal Hal dan pengalaman Yang sangat baru Buat gue Mungkin teman-teman yang lain juga Tentunya kalau di luar Industri keuangan Pasti hal yang baru Setuju ya Jadi disini Kalau kita ketemu dengan hal baru Setuju gak Kita harus Kita perlu belajar disini Perlu belajar dari nol Bahkan dari minus Kalau gue sih dari minus Karena dulu tuh Ternyata pas gue inget-inget Gila ya Gue tuh Mulai ngejok musik Teman-teman Dari Dari gue kuliah semester 1 Sebenernya Dari not baru Ke time value Nah bener Gue tuh ngejok Dari kuliah semester 1 Tapi kalau gue udah sekarang Gue liat Gue di 2017 Gue gak ada tabungan Jadi gue memang gak ngerti Tentang uang Gue dapet duit Gue pake Dapet duit gue pake Kan gila banget ya Maksudnya itu Hal yang Hal yang Sangat Berbeda Di saat kita masuk Ke industri ini Jadi Gue Ambil satu hal Saat gue masuk Industri yang baru Gue perlu tau nih Komentasinya seperti apa Wah Ternyata komentasinya asik Komentasinya seru Dan sangat positif Gue mikir teman-teman Kayak wah ini Wajah-wajah yang seperti ini Mereka sangat berprestasi Kalau gue masuk kesini Artinya gue suatu saat Bisa seperti mereka Minimal Jadi gue bisa dibikin Menjadi excellent Seperti mereka Tinggal ikutin aja Apalagi ternyata Di Prudential tuh Sistem sangat jelas Di agency juga Sistem sangat jelas Kita tinggal ikutin aja Setuju ya Dan itu bener-bener Ya udah Gue ikutin aja deh Bener-bener yang gue lakukan Adalah sit And learn Gue bener-bener belajar Belajar dan belajar Dan Yakin lah Kalau misalnya emang Kita punya komunitas yang seru Kita bercanda aja Nyambung Ngobrol aja nyambung Pasti belajar juga nyambung Itu yang gue pegang Dan Teman-teman Disini juga gue Dapetin pengalaman yang Apa ya Kayak waktu itu kan gue join Umur 23 Umur 23 Dan masuk ke bisnis ini Supaya bisa cepet Setuju gak Kita mesti Ya gue mesti Ini Ambil market yang lebih atas Supaya cepet kan Dibanding gue mesti Ke market-market yang Sekitar gue Kayak teman-teman gue Itu bakal lama Karena mereka aja Baru berdapat gaji Atau apa Jadi gue memutuskan Untuk masuk ke Orang tua Market orang tua Nah pertanyaannya Anak umur 23 Disuruh ajak ketemu Disuruh ngobrol Sama orang tua Caranya gimana Disini teman-teman Ada yang seumuran Ngerasain hal yang sama gak Atau yang pas joinnya Sama Aku dan gue Ini gue kayaknya Perlu percaya semuanya aja ya Pokoknya Setuju ya Itu kan kayak Wow Misalnya disuruh Ngobrol sama orang tua Gimana caranya Nah bersyukur teman-teman Karena kita punya leader Yang selalu bisa bimbing kita Lalu gue langsung nanya aja Koroy Nih gue Mau ngobrol sama orang tua Caranya gimana Dan gak tau Gue memang Kluhles teman-teman Akhirnya tau gak Gue biat lain Dia nanya Koroy Lo ada ngobrol gak Sama siapa Oh ada nih Sama teman gereja Teman pelayanan Mana Chatnya mana sini Dia ambil handphone dulu Terus dia chat Send Terus handphonenya dibalikin ke gue Nih Gue liat Wah gila Ini udah kayak ini Kalau zaman dulu tuh bilang Handphone dibajak Handphone dibajak Dia tiba-tiba ngechat ke orang Isinya gini Oh kapan ada waktu Aku mau sharing Waduh gue udah pusingnya Setengah mati Eh gak nyampe 5 menit Tiba-tiba dibales Boleh cuman Ayo mau kapan Wah gue karena saking pusingnya Ini handphone gue balikin lagi Ke orang Kok lu balesin deh Gue gak ngerti balesnya apa Akhirnya dibalesin Akhirnya dapet janji Besok sore Wah gila besok sore Dapet janji Terus Kalau sebagai agent baru Boleh dong Kok temenin Prospek dong Boleh ya Nah kore waktu itu pas gue gitu Kore bilang Ntar ya gue cek jantung dulu Aduh Gak bisa nih Mati Wah gue ngomong apa kok Ya lu ngomongin apa kek Ngomongin keluarganya Ke istrinya bahagia kan Iya bahagia kok Ya ngomongin apa kek Kan lu nanti juga mau beristri kan Iya oke Ngalori gue sampe akhirnya Gue belajar Apa ya Eh gue belajar banyak Sampai akhirnya yaudah Ketemu besoknya gue sendiri Temen-temen Pertanya gak Setuju gak Di awal Di awal prospek Mungkin temen-temen yang baru nih Yang lagi Yang kita Yang temen-temen yang baru start juga nih Suka bingung nih Kalau ngobrol sama orang Kata-kata pertamanya apa Setuju ya Itu juga gue mikirin banget Gila Gue sampe sebelum ketemu aja Gue sampe Cari tempat nasi campur Gue makan dulu Sampai gue pede Baru gue ketemu dia Akhirnya gue nyampe Venue duluan Habis itu Ternyata dia belum nyampe Yaudah gue tungguin kan Akhirnya dia nyampe Gue udah mikir Aduh kata-kata pertama apa ya Halo kok Atau Sore kok Waktu ketuanya sore Tapi pas dia nyampe Ternyata kata-kata pertama gue gini Eh kok Baru nyampe Iya nih Tadi macet di jalan tol Oh emang dari mana Dari rumah Oh emang gak dari kantor Tiba-tiba gue bisa ngobrol Ancara Gue juga bingung Padahal awalnya gue lagi nyari tuh Kata-kata pertama apa Nah disitu gue belajar Ternyata Pikiran kita tuh lagi bikin drama Terus Bikin skenario Kayak Wah nanti gini Nanti gini Ada yang ngerasain juga gak sih Dan ternyata saat kejadian Actualnya Gak seperti itu Actualnya yang terjadi Adalah sesuai apa yang di hati kita Yaitu kita care sama dia Kita mau ngobrol sama dia Kita mau bonding sama dia Nah jadi itu mungkin teman-teman nih Yang baru Yang baru join Yang baru mau Jalanin Yang baru mau Lakukan aktivitas Mungkin di awal Emang ada drama-drama seperti itu Gak apa-apa Itu manusiawi Tapi percaya Percaya aja sama leader teman-teman Lakukan aja Pasti akan Apa ya Terjadi hal-hal unik Hal-hal menarik Yang baru-baru bisa belajar dari situ Gue belajar banget Nah ini abis itu Ada yang Menanggap lagi Kan ngobrol kan Dua jam Dua jam ngobrol Kayak udah capek-capek Sampai ketakhir Dia nanya gini Jun Kamu sekarang Lagi ngapain Wah ini menarik nih Pertanyaan kayak gini Gembok Nanti udah dibuka Tinggal masuk aja nanti Tapi namanya anak Anak-anak masih muda Takut waktu itu guys Tahu gak Gue jawabnya apa Gue jawabnya Oh kok aku musisi Wah gue ngoles dulu Nyangkal dulu Habis itu Ngobrol-ngobrol-ngobrol Dia nanya lagi Terus kamu ngapain lagi sekarang Wah gue mikir lagi Gue ngapain ya Gue lulusan arsitek kok Wah gue berapa lagi Tanya-tanya Wah Terus itu ngobrol-ngobrol lagi Sampai bicara kayak hidup Hidup selain ke Tuhan lah Apa lagi Udah ngelor ngidul Sampai akhirnya terakhir Dia nanya lagi Terus Jun Kamu sekarang ngapain lagi Selain itu Wah gue udah mikir Ini kalo gue gak ngomong Wah ini Gue perlu di terapi kayaknya Kalo gak ngomong Soalnya udah tiga kali Ntar keburu ayam berkokok Yaudah akhirnya gue Karena gue udah belajar sama leader Gue udah konsultasi sama leader Akhirnya keluar kata-kata ini Iya kok Aku sekarang belajar sebagai Financial consultant Yang fokusnya itu Di risk management Jadi aku mengolah resiko orang Lewat keuangannya Produknya itu asuransi Nah kayak kok Pasti punya asuransi kan Tiba-tiba gue keluarin Kata-kata itu lancar Dadadada Dan menurut teman-teman Dia jawabnya apa Yo gue main tau Tiba-tiba janggu Oh pingsan Udah apunya Tadi juga tiba-tiba jago Karena apa Karena konsultasi sama leader Karena ngobrol sama leader Jadi ikutin aja deh Ulang Apa Minta diulang Oke gue ulang ya Aku sekarang belajar belajar financial consultant aku belajar sebagai financial consultant yang fokusnya di risk management jadi aku mengelola resiko orang lewat keuangannya produknya adalah asuransi kayak koko pasti punya jadi gue pake kata-kata kayak koko pasti punya dan jawabannya apa? ternyata dia bilang gini oh, bagus dong cun ya pilih lah, gue udah mau jatuh aja dari bangku ternyata dia bilang bagus dia gak bilang tuh udah punya dia tuh gak bilang ih, asuransi gak bilang kayak gitu ternyata dia mau dia maksudnya appreciate terhadap apa yang gue sampaikan kayak gitu persis benar nah, disitu gue belajar lagi drama di pikiran kita tuh bahaya sekali kalau kita pertahankan mungkin kita lagi belajar endurance nih tapi kalau tentang drama di pikiran itu perlu disingkirin dulu yang kita perlu pertahankan adalah bagaimana kita mau mencoba dan kita coba dan kita lakukan itu ternyata responnya bagus dan akhirnya kita ngobrol tuh ngobrol, 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 ngobrol tapi karena emang udah capek udah 2 jam gue lagi ceritain PPH dia nanya kan oh, seorang produk apa yang baru wah, udah senengnya minta ampun gue ceritain PPH terus dia bilang cukup, cukup, cukup disetop gue disetop karena emang ternyata dia ada acara abis ini jadi dia bilang gini cuman, ini si Cici nih belum punya coba kamu hitungin oke, happynya setengah mati akhirnya setelah abis itu baru pertemuan selanjutnya kan ditemenin sama leader waktu itu karena itu adalah closing ketiga waktu itu closing pertama tuh polis sendiri closing kedua tuh adalah temen temen sendiri ini closing yang bener-bener ibaratnya mungkin bisa dibilang real closing gitu lah ya, bingung pertama happy banget bener dan temen-temen waktu itu ternyata akhirnya closing 2,8 juta 2,8 juta per bulan lumayan gak buat anak baru lumayan banget gila, itu bener-bener happy dan gue akhirnya jadi semakin percaya dan gue rasa temen-temen boleh rasain hal yang sama percaya aja sama apa yang leader udah arahin dan bertahan aja terhadap itu dan akhirnya itu jadi pengalaman baru pengalaman baru gue gue bisa ngobrol sama orang tua bisa diskusi sama orang tua dan gue ternyata banyak hal disitu dan dari situ lewat bisnis ini akhirnya gue bener-bener bisa mendapatkan bagaimana gue mendalami value diri value apa aja sih yang mau kita bawa nih untuk sekitar kita buat siapa aja untuk klien-klien calon klien kita untuk klien kita dimana kita hadir itu pikirannya bukan kita hadir membawa misi kita hadir bukan untuk mencari komisi tapi kita membawa misi buat mereka kita punya tujuan yang baik untuk keluarga mereka untuk klien-klien kita itu untuk klien dan untuk tim seperti apa percaya enggak teman-teman saat teman-teman punya tim teman-teman bisa membangun tim yang baik punya rekan kerja yang sangat baik punya tim yang baik pasti kita makin happy dan kita juga bisa banyak belajar hal dari mereka dan saat kita juga punya value yang sangat baik terus teman-teman kita kita satu tim punya value yang sama itu pasti menyenangkan banget teman-teman jadi ini gue belajar banget dari sini dan akhirnya gue bisa semakin memperkuat mindset gue dan di sini teman-teman juga bisa mulai dimana kita bisa ini nih oh saya adalah apa teman-teman bisa bingung sendiri kalau contohnya kayak gue nih gue selalu bilang saya adalah Marcel Marcel yang baik Marcel yang bertanggung jawab Marcel yang Marcel yang penuh dengan hikmat Marcel yang jujur Marcel yang penuh cinta Marcel yang saat ketemu dengan klien akan bisa diskusi bersama dan bisa menjadi berkat buat mereka semua nah teman-teman bisa bikin itu semua sendiri sesuai value teman-teman dan percaya lah disitu akan semakin memperkuat mindset teman-teman oke dan di ini semua akhirnya gue juga dari abis belajar gue merasakan pertumbuhan pertumbuhannya salah-salah bentuknya apa teman-teman gue suka banget buku ini Atomic Habits kalau teman-teman ada yang baca mungkin bakal bakal dapat juga tentang 1% everyday ini sangat bagus banget kalau teman-teman yang belum baca gue boleh saling untuk baca mulai baca dan teman-teman gue juga ini loh mesti kayak dulu tuh gue anti baca buku kayak yang gue baca tuh cuma komik doang tapi sekarang gue bisa mulai untuk bisa membaca buku gue gak bilang sekarang gue suka baca buku ya tapi gue bisa memulai untuk baca buku itu menurut gue udah dapat pertumbuhannya sangat luar biasa dan gue dapat hal yang sampai hari ini 1% everyday dimana kita melakukan pertumbuhan itu kalau menurut gue gak perlu yang signifikan kayak misalnya biasa teman-teman kayak ini deh analoginya seperti misalnya bayi bayi dari yang tiduran doang sampai akhirnya dia bisa jalan apakah iya dengan cara kita bangunin dia terus dia bisa jalan langsung itu signifikan kan kalau bisa seperti itu signifikan banget tapi percayalah yang dilakukan oleh bayi itu adalah pelan-pelan dimana dia bisa mulai balik redan dia bisa angkat leher dia bisa mulai merangkap dia bisa mulai duduk habis itu mulai berdiri jatuh-jatuh habis itu oleh-oleh sampai akhirnya dia bisa jalan dan lari dan percaya teman-teman itu adalah 1% setiap hari yang dilakukan si bayi dan kita juga bisa melakukan hal yang sama kita melakukan 1% pertumbuhan setiap hari percayalah itu luar biasa loh teman-teman 1% setiap hari ini seperti ini nah ini gambarnya kita melakukan 1% setiap hari itu dalam setahun kita bisa mengalami pertumbuhan 37% coba mau cari sekarang mau cari saham yang pasti kasih kepastian 37% ada gak belum tentu tapi lewat kita melakukan pertumbuhan 1% kita udah dikasih kepastian ada pertumbuhan ada gain ada interest besar 37% disitu dan itu bisa dibilang dengan mana misalnya buat teman-teman yang baru oh yang sebelumnya gak pernah ngontek orang mulai aja say hi aja say hi satu orang say hi dua orang say hi tiga orang dan disitu percayalah trust the process dan teman-teman bertahan pasti bisa nyampe dan mengalami 37% pertumbuhan itu kokil sekali loh dan kalau kita melakukan hal yang sebaliknya nih kalau kita mau terserah untuk kayak ah malas coba ah ah gini ah gitu ah kita malah bisa turun nearly zero loh teman-teman jadi ini yang akan jadi keputusan buat teman-teman mau make it better or make it worse nah untuk tentang ini gue ada satu video mungkin supaya biar gak lihat ini terus biar kita lebih ini ya boleh share video selamat menikmati 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 Akhirnya gue juga di November kemarin, gue melangsungkan pernikahan dengan istri gue. Ini juga udah dengan senang banget gitu. Saya udah bener-bener lewat prudential, juga bisa, oke, kita mau seperti apa, tinggal kiasa aja istri gue mau bikin gaulan kayak apa, ya serah ada yang tinggal yang senang. Terus gue juga bisa renov rumah sendiri dengan sesuai. Ini kalau yang kanan ini referensi, yang kiri itu actual-nya. Ini bagian dari half aja, teman-teman. Tapi percayalah ini semua bisa terjadi karena gue terus memperbesar bi gue dan gue tinggal dulu aja. Dan gue rasa teman-teman kalau melakukan hal-hal sama, pasti bisa dapet hal yang... lebih besar lagi. Dan abis ini, ini gue mau sharing sebagai penutup juga ya, buat teman-teman. Ini adalah salah satu acara Grand Business Opportunity Presentation pertama, acara besar prudential pertama, yang gue hadiri waktu 9 Februari 2017. jadi bener-bener gue kan ketemu sama Koroy itu di akhir Januari 2017. Koroy bilang, ajak ke agensi, abis itu dia nanya nih, eh Kamis, lu ada acara ga malam? Oh, ga ada kok. Ya udah dateng. Dateng. Di sini ada Ferry, terus ada Kelvin juga dari MRT. Terus dia bilang kan, Ferry masih muda, ya abis itu Kelvin juga seumuran lebih muda dari gue. Dan di sini, pas gue dateng acaranya di Jakarta, rame banget, full, sampe kebenernya gue sama Koroy pun ga bisa sebangku gitu, ga bisa sebelah. Jadi kita bener-bener ngobrol via chat. Akhirnya, Koroy, ini screenshot dari chatnya Koroy, Koroy bilang gini ke gue, I'm seeing you on that stage to yours from now. Lalu gue tiba-tiba bales aja dengan, bales kayak gitu, amin. Tahun depan lah, ha, 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 gede semua. Kira-kira kalau hal-halnya gede semua, kayaknya bercanda apa? Serius teman-teman? Kayaknya sih, bercanda ya. Tapi yaudah, gue keluarin aja. Ya gue ga ngomong, tapi kan, baik chat kan. Tahun depan lah. Dan teman-teman, ternyata, ini sudah keluar dari mulut kita. Eh, ini sudah keluar dari mulut gue. Dan teman-teman, ternyata di tahun depan, di 1, 26 Mei 2018. Di tempat yang sama, City Walk, Function Hall, Lantai 5 Sudirman, di acaranya sama, karena udah belum jadi profit, gue dapet kesempatan itu. Bareng Daniel Mananta, sama teman-teman gue udah insya-sya. Di sini teman-teman, gue mau sharing apa? Teman-teman, teman-teman sering denger kan, mulutmu adalah harimaumu. Nah, dari kata-kata itu, yang mau gue otakannya adalah, harimau itu kuat, setuju ya? Harimau itu, menurut gue keren, kuat, terus garang, kayak powerful. Nah, kita bisa gunain apa yang ada dari mulut kita, apa yang kita perkatakan, itu jadi kekuatan lo kita, teman-teman. Nah, gue mau ajak teman-teman, untuk bisa memperkatakan hal baik, memperkatakan hal-hal positif, memperkatakan hal-hal yang bisa menjadi kekuatan. Dan bisa jadi berkat, buat kehidupan kita ke depan, buat sekitar kita ke depan. Itu lewat perkatan kita semua. Jadi, yuk, kita sama-sama, lewat 4 bulan yang masih ada ini, 4 bulan yang, waktu yang masih kita pakai, dan luar biasa ini, untuk jadi kekuatan kita. Dan kita, percayalah, kita akan bersyukur, karena hari ini teman-teman, memperkatakan hal-hal baik setiap harinya. Teman-teman, mengambil langkah 1% baik setiap harinya, dan di akhir tahun, dan di Januari 2022, teman-teman, bakal bersyukur, gue melakukan hal-hal baik, dari tahun 2021. Jadi, thank you teman-teman, ini sekian sharing gue, dan gue selalu bilang, leave your value, hidupi value teman-teman, dan all up your mindset. percayalah, teman-teman, bakal mencapai goal teman-teman, dan bertahanlah, karena teman-teman punya, komunitas yang luar biasa, legacy luar biasa, leader yang luar biasa, dan pasti teman-teman, bakal mencapai goal, teman-teman yang luar biasa. Kalau teman-teman, ada mendapatkan hal baik, mungkin, teman-teman juga boleh share, dan share, kalau misalnya, take ke gue, di IG, boleh banget. Dan, thank you teman-teman, selamat berkati. Wow, boleh kasih plus teman-teman, buat, Marcel, Kristoforus. Thank you bro, keren banget. Banget, thank you Marcel. Thank you Marcel, keren. Aduh, gue grogir. Thank you, thank you teman-teman. Dan, ini, gue juga, apa ya, kok Andre lagi sharing di MRT ya? Iya, betul. Jadi, kita tukeran ya hari ini ya. Tukeran ya. Ya. Terima kasih teman-teman, semoga jadi berkat, dan gue juga baca-baca. dari kami. Keren-keren banget. Wow. Jadi teman-teman, thank you sekali lagi buat Cuncun. Apa yang tadi, gue dapetin, menurut gue, bagus banget ya, yang hari ini Cuncun bagiin, itu dari, pertama kali gue pikir ini, cerita background ini, ada hubungannya apa nih? Ternyata, luar biasanya, karena Cuncun itu udah terbiasa, untuk, bener-bener, tahu, apa yang dia pengen lakuin. Kalau kita, dari yang tahun 2, waktu lagi dia ngejar, Angela ya, Angelia. Angelia. Iya, bener-bener. Gue panggilnya Angela dulu, kalau nggak salah. Bener nggak Cuncun? Iya, pakai Angela aja. Angela aja, Pak. Nah, lagi ngejar Angela, dari semester 1, sampai semester 7 tuh. Wah, itu perlu endurance, bener-bener. Tapi dia tahu, apa yang dia mau loh guys. Ini apakah kita tahu, apa yang kita mau, sampai akhir tahun. Dan, yang menariknya, waktu zaman itu, Cuncun ngelakuin itu, dengan endurance, dan responsibility. karena dia ngerti, waktu dia dapetin itu, semua bertanggung jawabnya ada di saya, tanggung jawabnya ada di diri sendiri, dan dia lakuin itu dengan baik, teman-teman. Nah, tadi gue suka kata-katanya ya, hidup itu tentang dapetin hal-hal yang berani, untuk orang yang kita cintai. So, waktu tadi gue pertama kali ngeliat, Cuncun lagi, lagi dia di Sydney Opera House, lagi dia di Java Jazz, tapi gue juga lihat, waktu lagi dia ada di Jerman, lagi dia propose, Angela, gue pikir, itu dua-duanya happy. Tapi gue yakin, yang kedua itu, dia happy-nya bukan buat diri sendiri doang, tapi buat orang yang dia cintai. Menurut gue itu, berharga banget teman-teman. Dan hari ini kita dapetin, poin-poinnya menarik adalah, kita bisa belajar dulu, belajar, karena kita, buat teman-teman yang baru, terutama join di Prudential, lepas jubah, dan ambil jubah yang baru, untuk kita mau jadi financial consultant ya, tadi Cuncun bilang, pertama kali gimana dia, takutnya, groginya untuk ketemu orang baru, gimana pikirannya itu, mempengaruhi, ternyata, kok gak segininya kok. Itu menarik ya, dan kita bisa disitu bisa, dapetin pengalaman baru, pelajaran yang baru, gimana kita bisa mendalami, value, di Prudential yang gue tau, tadi Cuncun cerita, apa yang dia lakuin sebelumnya, di musik, memang bagus, gue yakin, tapi di Prudential, lo bisa mendalami value, yang mungkin, di luar dari apa yang selama ini, kita pernah pelajari, hal-hal yang baru, value diri, yang menurut gue, belum tentu bisa lo dapetin, dari hal-hal yang sebelumnya, yang lo lakuin, disini lo bisa dapetin hal-hal baru, after itu, kita bisa memperkuat mindset, saya adalah, teman-teman tinggal, ngobrol sama lidernya, siapa sih sebenarnya diri lo, kalau lo, timnya Ko Willy, mungkin lo ngerti, bahwa saya adalah, siapa teman-teman? Penang. Kalau Ko Willy begitu Cun, dan selain belajar, kita disini juga bertumbuh teman-teman, belajar doang, kalau kita gak aplikasiin, itu gak jadi apa-apa teman-teman, tapi disini Cun-Cun nge-aplikasiin, dan dia bisa bertumbuh, dengan atomic habits, yang tadi dia belajar, 1% setiap harinya, apa yang dia lakuin, day by day, dari yang tadinya duduk, akhirnya dia mau berdiri, untuk ketemu orang, itu udah 1% teman-teman, yang kita lakuin, itu daily, dan akhirnya, endingnya itu, akan jauh berbeda teman-teman, 1% nya bisa, jadi kita berhasil, kita dapetin apa yang kita mau, di akhir 2021, atau bahkan menurun, 1% kita itu, bisa berpengaruh teman-teman, so belajar, untuk membuat habit, yang kecil-kecil, kita juga ada, orang yang luar biasa, yaitu Ray, yaitu master of habit ya, kita bisa belajar juga dari Ray, nah disini ada Cun, master of habit Cun, small actions become habit, dan habit becomes your way of life, tadi, video Cun-Cun, akhirnya seperti itu bilangnya ya, yang terakhir adalah, kita bekerja teman-teman, nah kita lakuin, be, do, dan baru kita bisa punya have, yang kita mau, banyak orang pengen punya have-nya, have-nya be-nya aja, gak belajar, untuk siapa diri saya, dan after itu, mereka juga gak mau ngelakuin, dan gimana cara untuk dapetin have-nya, gak bisa teman-teman, dan kita mesti lakuin itu semua, berkesinambungan, thank you sekali lagi, wahat, teAN, kemudian, kemudian, kemudian. Terima kasih.